Hai selamat datang kepada kawan-kawan semua gimana malam hari ini teknisi nias akan melakukan Bypass akun Google atau FRP Lenovo IPP1 4 apa tadi saya lupa saya akan coba cek dulu ini dia juga bentuknya kawan-kawan Lenovo nya juga bentuknya dan disini saya telah menggunakan dulu obi box ini obinya tapi selalu gagal dan saya nyerah menggunakan ubi tadi dan terakhir saya mau menggunakan yaitu mirace card jadi bukan semua yang mau tahu caranya kayak gimana cara untuk membuat atau ffc Lenovo p1ma40 kita lanjutkan sama kepada kawan-kawan semuanya lagi menonton silahkan bantulah dengan channel kita sebelum kita lanjutkan karena jika kalian sudah membantu maka kalian telah memanfaatkan untuk melanjutkan atau mengembangkan channel ini nanti dan hal ini kita akan langsung saja kita akan akun world frp atau bobol akun Google yang bandel ini jadi bagaimana semua sekali lagi saya meminta bantulah dan subscribe channel kita ini karena jika kalian juga membantu sekali lagi maka kalian sudah membantu saya untuk mengembangkan juga channel ini langsung saja kawan-kawan ini dia seperti ini biasa saja ya sekali lagi silahkan install mirace card kalian dan mirace card ini bisa kalian dapatkan melalui YouTube silahkan tulis mirace card ini versinya tanda 2.82 silahkan kalian bukan dan sebelum kalian sebelum kalian ngapain silahkan kalian atau dulu tanggung mundur kalian untuk kontong dia bisa lebih konek ini dia kalian open ini kalau namanya pas saya menggunanya midas produk ini saya ubah menjadi 2010 aja lalu change card lalu kalian buka mirace card langsung ini kan-kawan lagi loading silahkan tunggu saja kan-kawan saya udah mulai pegang saya mulai pegang saya mulai pegang name ya nah bukan apa ya 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 Saya mau atur dulu kawan-kawan, ini dia di lewankom, langsung saja kita pilih MTK lalu klik service, unlock yang kalian lihat di sini bukan, ini dia lalu pilih everquare remove lalu di sini kalian pilih nanti karena media tag tadi, jadi kalian pilih MTK O65 ini dia, kontrol lalu pilih aja universal, karena kita tidak tahu lalu klik start ini dia meminta untuk menyambungkan usb silahkan kalian silahkan kalian matikan handphone setelah itu kalian sembungkan kabel usb seperti ini sambil menekan tombol volume atas dan bawah lalu kalian colok usb di posisi informati tadi itu dia langsung dan connect itu download setelah itu tulisan itu bank remove FHP, done jadi itu kawan-kawan di bawah sudah selesai jadi bagikan kalian semua silahkan setelah selesai itu itu cepat, jangan cepat silahkan kalian cabut dan kalian hidupkan dan kalian yang 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 itu yang 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 kawan-kawan semua jadi karena udah dong tadi langsung masuk menu kalau belum masuk menu maka kalian otomatis wajib melakukan dari atur dari belakang jadi pada kawan-kawan semua silakan ini bentuknya karena saya ini posisinya udah berhasil maka otomatis masuk tadi di menu di tanpa atur satu persatu untuk melewatinya video untuk melakukan juga kepada kawan-kawan semua saya mau foto dulu bentar kawan-kawan demikian dan terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan silahkan membantu maka kalian telah menyelesaikan untuk menyelesaikan channel kisah saya ini di kanan dan terima kasih salam dari teknis ini ya bye 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 Terima kasih.